Selamat sore Wadiah Balat, dan selamat datang di Info Burinyai, info yang terpercaya dan mendunia bersama saya, Angrum Nilamsari. Kami memiliki sebuah liputan istimewa langsung dari lapangan danalaga Desa Ciwidei, di mana sedang berlangsung upacara peringatan hari jadi ke-383 Kabupaten Bandung. Reporter kami, Lili Setia Dharma, yang tengah berada di lokasi perayaan hut Kabupaten Bandung, akan melaporkan langsung dari kawasan langit lapangan danalaga Desa Ciwidei. Silakan Lili dengan laporannya, dan bagaimana suasana di sana. Terima kasih dan penggandaan yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah berperan ati sebagai pengerak-pengerak pemerintahan. Terima kasih Nilamsari dan Wadiah Balat, Info Burinyai. Saya Lili Setia Dharma, berada di tengah-tengah semaratnya peringatan hari jadi Kabupaten Bandung, yang ke-383 di Kecamatan Ciwidei. Acara ini benar-benar memukau, dengan kehadiran ratusan siswa, toko masyarakat, dan pejabat daerah. Wadiah Balat, Info Burinyai, saya punya kabar baik untuk Anda semua, yaitu penghargaan yang luar biasa yang telah diraih Kabupaten Bandung. Seperti yang disampaikan Kamat Ciwidei, Nardi Sunardi, bahwa Kabupaten Bandung telah meraih 313 penghargaan dari berbagai sektor. Sumbuh pencapaian yang membanggakan, dan tentu saja semangat masyarakat Ciwidei dalam mendukung kemajuan Kabupaten Bandung patut diapresiasi. Selamat malam, pada hari ini, terpaksa tanggal 20 April tahun 2024, kita, musbika Kabupaten Ciwidei, bisa ikut serta dalam peringatan hari jadi Kabupaten Bandung, yang ke-383 dan hari ini yang ke-145. Ini adalah momentum yang sangat penting untuk Kabupaten Bandung, sehingga kecamatan Ciwidei, di mana Kabupaten Bandung banyak yang dalam artian bisa membangkitkan semua lapisan masyarakat, baik itu dengan bedas ya, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Dan capaian Kabupaten Bandung hari ini, sampai hari ini adalah sudah 313 penghargaan yang diterima. Dari berkembang dari macam sektor. Hal ini just beraktif, khususnya kecamatan Ciwidei, masyarakat kecamatan Ciwidei, yang banyak berkontribusi untuk menunjukkan Kabupaten Bandung yang lebih maju dan punya daya saing. Wadiah Balat Info Burinyai, Semarat perayaan hari jadi ke-383 Kabupaten Bandung di Ciwidei, semakin terasa dengan berbagai lomba yang diadakan sebelum upacara. Lomba-lomba tersebut antara lain, Engrang, Balap Karung, Tarik Pambang, dan Karaoke. Kunkun Kusnandar, selaku panitia perlombaan kecamatan Ciwidei, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Bahwa pada kesempatan kemarin, kami sebelum melaksanakan kegiatan upacara, hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-383, Alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatan perlombaan-perlombaan, yang diantaranya adalah kegiatan egrang, kegiatan Balap Karung, kegiatan Tarik Pambang, dan kegiatan perlombaan karaoke. Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Saya ucapkan kepada Kabupaten Bandung yang ke-383, semoga Kabupaten Bandung tetap berjaya dan tetap pedas. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris PGRI Kecamatan Ciwidei, A.F. Solihin, dan Kepala SMA Al-Alamna, Ciwidei DRS Agus Hermawan, menyampaikan ucapan selamat dan harapan untuk Kabupaten Bandung. Mereka berharap Kabupaten Bandung dapat terus meningkatkan prestasinya di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Setelah saya perwakilan dari PGRI Kecamatan Ciwidei, ucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bandung yang telah memberikan banyak prestasi di Kabupaten Bandung. Dan selamat kepada Kabupaten Bandung yang ulang tahun ke-383. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju, semakin sukses. Bedas, bedas, bedas kan. Pertama, saya ucapkan selamat bagi pemerintah Kabupaten Bandung yang memperingati hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-383 di tahun 2024. Semoga di semua bidang yang 13 tersebut, terutama dalam pendidikan, lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun 2023 yang lalu pun menurut pendapat saya bahwa pendidikan di Kabupaten Bandung semua tingkatan itu sangat meningkat sekali. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas kan. Salah satu peserta upacara, Wanda Hairul Nisa, siswi SMA Al-Alan Naciwidei, mengungkapkan rasa senangnya dapat menikuti acara ini. Ia berharap Kabupaten Bandung ke depannya bisa lebih maju lagi dan menjadi kebanggaan masyarakat. Terkenalkan, nama saya Wanda Hairul Nisa dari SMA Al-Alan Naciwidei. Pesan dan pesan saya diikuti dalam acara ini cukup senang. Terus harapannya buat Kabupaten Bandung untuk ke depannya bisa lebih maju lagi. Wadiah Balat Info Burinyai, upacara peringatan hari jadi ke-383, Kabupaten Bandung di Kecamatan Cimidei menjadi momen penting untuk menenang sejarah dan kemajuan Kabupaten Bandung. Semarat perayaan dan harapan dari berbagai pihak untuk kemajuan Kabupaten Bandung di masa depan menjadi semangat untuk terus membangun dan berbenah. Kami ini diamanahi sebagai tim penilai dari lomba tumpeng kreasinya. Jadi dalam hal ini kreasi tumpeng. Ini yang mengirimkan ada 10 lembaga apa? termasuk desa-desa dan juga dari beberapa dinas seperti UPT Disdiq, UPT KB, Puskesmas Rawabogo, Puskesmas Ciwidei, Sekolah Al-Wafa. Ya itu Pak, ada 10. Nah ini bisa desa yang mengirimkan desa Rawabogo, desa Panundaan, desa Lebak Muncang, desa Ciwidei, desa mana lagi tadi ya? Panyocok. Ya, ini untuk penilaian yang dinilai ini yang pertama dari segi kreativitas, yang kedua dari segi cita rasa, yang ketiga dari segi kandungan B2SA, kemudian dari segi kesesuaian tema. Kebetulan tema hari ini adalah hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-383. Kami para Kepala Desa Sewilayah Kecamatan Ciwidei mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-383. Semoga Kabupaten Bandung tetap pedas, pedas, pedas. Lanjutkan. Dari kawasan langit lapangan dan alaga desa Ciwidei, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung, saya Lili Sepia Dharma, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan. Terima kasih telah menonton!